Itu kan menjadi inspirasi bahwa lo kalau bikin konten, ya yang bikin juga harus happy gitu. Yang bikin happy, yang punya uang happy, punya TV happy, pengamatan juga pasti happy. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia bersama saya Nityanto Yudho. The other side of animation kali ini, kita bermain di salah satu studio yang ada di Jakarta, yang dikelola, diimpin oleh Mas Dana Riza, Wardana Riza. Beliau adalah the man behind, kalau Anda tahu, film Adip dan Soko Jarwo serial. Nah, inilah the man behind the production dari Adip dan Soko Jarwo oleh karena itu. Dalam kesempatan ini, kita akan mengobrol-ngobrol, ngorek-ngorek, membebikan semacam satu referensi untuk Anda, yang nanti akan masuk terjun ke dunia produksi suatu film animasi. Halo Mas Dana, apa kabar? Alamu indah basuh kita. Telah ditemukan, setelah saya sekian lama nggak ketemu, akhirnya ketemu dengan Mas Dana. Dan sehari ini, saya ada di studio-nya Mas Dana, ada di Jakarta, tempatnya di daerah Cipete ya Mas Danente? Di Cipete. Nah, ini di sini adalah sarangnya para animator untuk membuat video film yang ada di belakang saya itu. Oke, ya, yang terbuka tadi kita juga akan sampai ke sana. Oke, ya Mas Dana, ngobrol-ngobrol nih. Aku mungkin tempat-tempat juga ingin tahu, bagaimana ceritanya Mas Dana bisa nyemplung terjun sampai ke dunia animasi? Oke, awalnya itu saya lulus kuliah arsitektur itu tahun 92. 92? Lulus arsitektur 92, agak lama kuliahnya, 80. Terus, saya tertarik dengan presentasi arsitektur. Oh, jadi saya udah tertarik dengan ruang dan 3D itu sejak memang kuliah, karena ada mata kuliah mengolah ruang kan? Iya, iya. Atau belajar tentang golden section, terus tiba-tiba. Jadi banyak sekali ilmu estetika saya pelajari di dunia arsitektur. Dan saya bisa merasakan gitu, ah, kalau bisa ingin bangunan saya itu saya harus bisa presentasi dari atas, biar dari atas saya bisa jelasin ruangnya ke klien. Hmm, bird view, bird view, saya biasanya pakai sketch, tapi dengan ketemu 3D waktu itu, wah ini menarik, saya bisa jelasin semua konsep arsitektur yang saya bikin, dan akhirnya terjadilah proses itu, saya coba buka jasa itu, ternyata merantakan. Boong! Karena untuk merendah satu frame itu beberapa jam, dan revisinya akhirnya sempet sih beberapa proyek berhasil presentasi proyek saya, yang lumayan akhirnya bisa arsitektur gitu ya, rumah atau kantor gitu. Akhirnya ya ternyata setengah mati juga. Dan ternyata di aspek itu saya mengerjakan proyek itu bisa hampir 6 bulan, baru bisa selesai kan. Karena suatu saat ada tawaran untuk kerjain proyek iklan. 3D juga, cuma logo motion itu dari bisnisnya itu kayaknya menjanjikan banget gitu ya. Satu detiknya 15 juta. Sedangkan arsitektur waktu itu untuk ngedesain rumah yang harus saya handle 6 bulan itu bisa 15 juta juga. Jadi sebuah perbandingan ekonomi yang menurut saya karena saya tertarik dunia teknologi juga. Wah saya bisa, saya bisa banyak lebih belajar dengan teknologi dengan gini. Akhirnya benar saya jalanin dan benar terjadi. Iklan itu benar-benar saya bisa kuasain tahun 1965 itu kita bikin perusahaan. Saya kerja awalnya di LRK Semendor. Dan saya mulai belajar dari ada koneksi saya di Amerika, ada kakak saya di sana yang memang suka teknologi juga. Jadi dari dia saya dikirimkan semua referensi software teknologi yang dipakai Hollywood. Waktu itu akhirnya awal mula bisnis berkembang itu di post production. Saya masuk dunia animasi itu memang setelah saya beli peralatan yang ada dipakai di Hollywood. Dan itulah yang akhirnya merubah semua posisi kita sebagai studio visual effect. Karena waktu itu terkenal. Karena memang kita punya alatnya. Alatnya yang memang bisa satu komputer itu semua layer bisa dimasukin. Greennya bisa dipikirkan tahun 1995. 1995 ya? Wah kita bisa ekspor. Ini dimasuk. Wah satu software yang kayaknya sekarang itu ya ter-effect lah. Tapi masih biar lebih enak lagi. Mungkin lelunggurnya over-effect. Pake itu dulu. Softwarenya ada urutannya. Flame, Flame, Inferno. Dan semua tiga-tiganya saya sudah pake untuk itu. Proyek film. Jadi apapun. Masa itu enaknya apa? Kita ketemu secara darah gitu. Ada proyek filmnya, animasinya seperti apa. Yang penting ada referensinya. Jangan itu ya? Ya. Kita pelayarin ntar. Oke. Terus syutingnya ikut. Syuting juga. Jadi supervisi dan ruling. Terus sibuk. Walaupun waktu itu. Sebulan itu bisa 4-5 sampai. Wow iklan itu. Iklan. Ada kontraknya itu bisa. Banyak banget. Ada mudah-mudahan. Saya bayangkan. Itu kan berarti adanya iSoftware. Tomlose Hardware nya itu. Kan itu sampai berapa? Itu diajar lagi. Itu sih. Mungkin dulu sementara 1998. Dulu krisis itu masih hatinya sekitar 200 juta. Tapi pada saat krisis 1998 selesai. Sudah miliaran peralatan. Tapi paling kan sudah ada itu ya. Untuk modal. Dan masih cepat paling. Benar dihargai. Jadi. Zaman animasi foto itu. Yang memang. Masih dari luar semua. Dari Thailand, Singapura, Australia. Kalau mau bikin video. Keren-keren dulu. Masih dari luar. Kita mulai juga. Coba terus. Dan. Dan pada waktu itu kan. Istilahnya kan. Youtube belum banyak. Belum. Berarti kan harus belajar secara manual. Nah disitu. Banyak sekali. Eee. Koneksi. Orang teman-teman. Di dunia itu. Yang membantu kita. Oh iya. Ada. Ada. Teman-teman IKJ. Waktu itu saya berbawai juga. Dengan teman-teman IKJ. Ada banyak juga yang producer-producer yang akhirnya kenal kita. Dan. Ada juga yang nyobain. Waktu itu ada satu proyek. Kodak film. Animasi raw kodak gitu. Itu kan international work. Project ya. Brand internasional masuk di Indonesia. Cuman isang pendek. 15 detik kita bikin. Tapi impact dari. Hasil video. Bahwa. Wah. Orang Indonesia bisa. Ini Indonesia bikin. Semenjak itu. Jadi ada proyek-proyek seperti itu. Telkomsel pertama kali. Yang kartu. Melayang-melayangnya doang. Ketika selesai. Oh itu dari Altra. Itu kita yang bikin. Jadi ada kesempatan. Akhirnya baru ketahun. Promosi. Shutter Indo pertama kali. Neluarin kartu. Handphone itu. Itu kita yang bikin. Yang. Telepon yang muter. Kartu keluar. Terus. Kartunya masih. Kartu itu ya. Belum cip-cipan gitu. Proyek-proyek seperti itu. Itu yang. Karena. Kita. Eh. Akhirnya. Punya. Punya. Ini. Punya. Portfolio. Dan akhirnya. Indonesia. Dulu masih begitu. Jakarta nih. Oh iya. Karena memang kan. Jarak teknologi sama kita juga. Itu dia. Kita jauh. Dulu kayak. Beli software gitu. Kita harus ikut training. Biasanya aku datuk di Amerika. Belum-belum seminggu. Untuk bisa memaksa. Karena gak ada. Kemaluan itu. Iya. Mampuk. Gak ada internet. Kalau sekarang kan ada. Namanya unboxing. Terus setelah itu. Kemudian. Oh pada cara penggunaannya. Kan ada di Youtube. Apapunnya sudah ada. Jadi kayak gini. Dunia hilang akhirnya. Masuk disitu. Masuk. Mulai tahun 2000. Itu. Saya di. Bikin perusahaan. Apa. Perusahaan. Sampingan. Sister company kita. Editing PH. Bikin. Haris ini manusia. Waktu itu. Semua. Kompeten. Ditergain. Akhirnya mulai itu. Terus. 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 Segera waktu itu. Tualangan Bobi. Sama. Bobo. Lutang. Itu. Itu pertama kali. Jadi di Bobo itu juga ada yang menarik. Bobo itu kan. Karya 2 dimensi kan. Iya. Benar. Karya 2 dimensi. Yang itu. Koperasi yang pemegang haknya cipta itu. Ada di Belanda. Di Belanda. Saat itu. Kita mau ngajinkin 3D. Bikin 3D. Animator. Kita punya animator. Modelor di kantor. Ya memang. Ngebayangin Bobo nya itu. itu bingung kan, akhirnya saya bikinin patungnya, patungnya itu yang kita foto, kita coba bikin bawa kan akhirnya ketemu 3D-nya Bobo itu kirim ke Belanda, prof akhirnya itu juga pengalaman, berarti dari komik kita bisa bikin atau animasi tapi memang harus membeli IT-nya itu prof dulu nih iya karena yang punya, sesuai ga dengan, tapi akhirnya mereka buat bikin 3D di Indonesia, akhirnya Bobo itu, akhirnya jadi pengalaman, dan waktu itu udah mulai, itu pengalaman pertama ya? pertama, 2002 itu, dan akhirnya selesai capek juga kan, karena antara proyek iklan yang menumpuk sama kerjaan seris itu kan benar-benar susah gitu, managenya kan, apalagi pasukannya ga muda jarinya gitu kan? itu masukkan iklan semua, akhirnya waktu itu iklan 10 tahun lagi deh, kayaknya 2002 tuh iya 10 tahun lagi, kayaknya bikin nih perusahaan ini nah saya tuh sempat ngobrol sama beberapa teman deket, yang ikut bantu gue nah 10 tahun lagi lah, kita bikin perusahaan ini benar, di 2012, saya dapet proyek kerjaan dari kerjasama dengan film-film udah mulai banyak, kita di Bintu Solitech saya kenal sama, hampir semua produser film di Indonesia karena lata-lata filmnya, grading waktu itu, sama cetak ke... nah, itu di Android, saya punya mesinnya, dan... jadi, inilah, mendukung industri lalu gitu sekalipur sambil mempunyai perpalakan hampir 40 film setahun kita grading woh? iya, bakul rem sempat tercatat bakul film, jadi waktu itu ada yang 6, juga ada yang 4 gitu itu, kita punya kalau grading studio, ada 3 studio, itu Geltra ya, di Kemang itu ya, Pak? ya, waktu itu film itu akhirnya, 2012 itu, saya juga udah menginggalkan color grading itu itu main masuk wah, dulu Mas Dana, cuma jadi color grader saya supervisi lah, saya siapin facility-nya, saya bicara teknologi jadi, saya, saya diskusi dengan VOP, VOP, Indonesia gimana setup, setup IT color-nya karena kan, kita dari digital, kita mau grading untuk masuk studio jadi, memang ada, ada proses linear to lock waktu itu iya, kan, balik lagi ya iya, 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 iya iya, 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 iya Ali Sokot-Jarbok mulai dari awal ini berarti mas Dana misalnya ikut membidani iya, jadi idenya belum tahu ada sepenuhnya orang keluar yang pasti saya pengen bikin hiburan yang menarik persis kayak sidul anak sekolahan karena menurut saya yang paling sukses konten Indonesia seumur-umur abad sih kalo diliat ya, karakter kan gitu di dalamnya ya sidul anak sekolahan, kombinasi universe-nya, kombinasi karakternya terus tim yang bekerja, kita tuh bisa menikmati waktu itu dia banyak behind the scene keluarganya itu seperti apa banyak juta boy-juta boy terliatkan dulu bahwa oh indah banget nih produksi si Duna itu kan menjadi inspirasi bahwa lu kalo bikinin konten ya yang bikin juga harus happy gitu yang bikin happy, yang punya uang happy, punya TV happy, pengamatan juga pasti happy dan apalagi ini juga keluarga kira-kira harus menjadi as a family juga ya nah itu yang menjadi inspirasi bahwa lu kan cuman jualan topnya atau untungnya sebuah konten tapi ya semua yang bekerja happy dong iya 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 di proses produksinya nanti yang bekerja juga nanti kamu bikin apa? gue bikin gini yang denger juga anaknya dirumah wah papa bikinin itu keren banget aku suka aku suka, temen-temen aku suka seperti itu yang saya mau waktu itu ide nya ya itulah terjadi sebenernya itu terjadi semua waktu bikin hari seberi hari itu semua happy semua orang yang bekerja sama dengan kita pakai karakter kita untuk proyek-proyek BN, Henslang terus Pemadang Urbatara terus Hari Film Indonesia terus dengan Pak Habibi, dengan Ceria ada semua orang yang kita ajak kerjasama ataupun yang memang menawarkan kerjasama kita itu senang sampai Arman Molana juga kan ini hanya dua film sama kita terus ada lagi malah efek dari Hadis Suko Jarwo itu yang menarik adalah waktu kita bikin Perdangan Halilintar mungkin bisa dilihat begitu idenya itu bahwa kita pengen bikin film keluarga lagi tapi ini konsepnya sebenernya jika bakal Super Hero Indonesia hmm jadi konsep yang tidak ada karena memang itu sebenernya toys yang dimainkan anak jadi anak-anak Indonesia itu bisa create Iron Man nya sendiri sebenernya jadi yang itu sebenernya itu paket mainan dua anak itu kan ada itu punya mainan yang dimainkan opi terus mereka bikin film nah filmnya ini jadi yang diharapkan wande karakter-karakter ini bisa bikin Iron Man lokalnya Indonesia yang tidak harus pelajari pelajari banyak dari luar Indonesia Avenger oh kita punya yang siapa penciptanya anak-anak anak-anak diwakilin oleh si pemain dua kata adik di Tendangan Halilintar itu nah konsep itu menarik buat dua band yang agak berbeda Elman waktu itu elman-elman kan karakter musiknya dan netral loh gitu pulang kita gabung kita ajak arranger kita Haribu Diman kebetulan Haribu Diman juga yang bikin theme song jadi memang itu kolaborasi musisi terus Dekope juga ada kolaborasinya karena yang nge-set lightingnya bukan animator mereka hanya nge-set aja ya kan lu mau pake kamera apa itu kan tersedia cuma lu pake kamera yang mana itu berjalan atau apanya dia mengatur makanya yang kita bikin itu memang sinematiknya bagus termasuk blockingnya harus pake lensa apa animator kita itu belajar juga jadi memang ada memang dari awal kita pengen semua happy terus kalau dari Adi Cokojarwo kalau lihat apa kredit title terakhir itu kan wow itulah nanti yang bisa di freeze sama anak itu dan itu gak akan hilang menjejaknya 20 juta udah ratusan tahun jadi tercatat semua ada kebanggaan sendiri yang one day dia bisa lihat dan supporting dari Adi Cokojarwo ini ya maka bisa waktu kita bikin Adi Cokojarwo itu kita jagain banget pesan-pesan jangan sampai ada yang ngerusak gitu muncul dari Sarah nya kan nah itu dia itu penting banget terus dari beli pekerja juga terus banyak toleransi iya walaupun tetap tetap aja kritikan iya bahwa itu terlalu dibully iya tapi kita bisa lihat kok bahwa kalau orang nonton Cokojarwo itu ada pola sebenarnya hmm setiap episode itu opening pasti happy semua iya ending ada problem selesai solve problem oke ada yang sedih gapapa tapi episode berikutnya happy lagi jadi itu seneng pasti ada happy pasti ada sedih ya gitu jadi memang kesederhanaan itu penyakit-penyakit selalu dianggap semua oke nonton animasi bikin animasi atau ngobrol tentang animasi mati